Karena kalau Anda beriman kepada apapun, itu hak Anda. Tetapi kalau saya ya, beriman itu berangkal dulu. Jadi kalau hanya satu orang saksi, kalau saya nggak bisa mempercaya itu. Tetapi kalau Alkitab itu lebih dari satu saksi, bahkan semua saksinya rela mati, nggak takut mati. Demi mempertahankan imannya. Jadi kalau atas dasar ini, mengapa Kristen begitu berkembang di dunia, dan bahkan di Indonesia saat ini terus bertambah, ya itu wajar. Karena mereka memulai memasang akal mereka, akal pikiran mereka. Mereka mulai tahu kebenaran yang sebenarnya. Tapi kalau Anda tetap bertahan di kepercayaan Anda, di imam Anda. Ngomong apa koi? Oke, sekarang begini. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Lukas bertemu dengan Yesus. Silahkan. Itu pertanyaan yang balik kepada Anda. Di mana Nabi Anda melihat Musa gitu loh. Anda bertanya tentang Alkitab tanpa bertikutan. Ini Anda ingin membahas Yesus atau? Ini sama aja. Sama aja, ini nggak berbeda. Mulai error. Makanya sesuatu ke orang lain. Makanya saya tadi mengatakan Anda menggunakan standar ganda. Kalau kita bicara mengenai Nabi Musa, Cak Ayu, kitabmu juga membahas Nabi Musa. Ini yang kita mau bahas. Ini kebenaran pengarang kitabmu dengan Al-Quran. Kok larinya ke Nabi Musa? Lucu ente. Itu kan ada cerita di Al-Quran. Dan Anda bisa memakai angka. Dengarkan. Sekarang saya tanya sama Anda. Sejuta pembawa berita tapi bohong semua. Satu pembawa berita tapi benar adanya. Kira-kira yang mana yang harus diimani? Jawab. Dasar Anda mengatakan sejuta itu yang bohong dan satu yang benar apa? Ini yang nggak berdasar gitu loh. Nih, nih, tak ajarin sama Anda. Yang menerima firman dan yang menerima tugas untuk menyampaikan firman, Lukas atau Yesus? Waduh, ini pertanyaan Anda. Gimana ya? Karena pertanyaan Anda saja sudah salah gitu loh. Iya. Tengoklah. Berkaca lah. Tentanya Anda sudah salah. Hei. Anda bertanya saja tidak salah. Aku datang untuk menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan. Telah aku sampaikan kepada mereka. Yang menerima firman dari Tuhan, Yesus atau Lukas. Jawab dulu dong. Jawab dulu. Lukas menyampaikan firman apa yang disampaikan oleh Yesus. Saya ulang. Yang menerima firman, yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman di atas muka bumi samannya Yesus, itu Yesus atau Lukas? Jawab. Jadi Lukas menyampaikan apa yang sudah diicarakan oleh Yesus. Oke, 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 oke. Dengan kata lain, yang menerima firman dari langit, Yesus kan? Firman dari langit. Itu ada ceritanya Yesus menerima firman dari langit. Sakit, Yesus. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, dengarkan bu, saya tidak mau diskusi dengan orang bodoh. Kalau Anda masih memperbodoh diri, Anda turun. Mengapa Anda, saya mengatakan, mengapa Anda mengatakan saya memperbodoh diri? Karena Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Hei, hei, Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Anda mengatakan Yesus menerima firman dari langit. Lalu dari mana firman yang diterima Yesus itu? Dari pasang. Dia mengatakan, dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapak, bukan dari langit. Anda ini gimana sih? Bapak di mana? Bapak itu satu dengan Yesus, kalau Anda lihat dia. Bukan di surga. Bukan di surga. Yesus itu satu dengan Bapak. Mulai bohong dia. Sudah-sudah Anda turun, Anda turun. Please Anda turun, Anda turun. Jangan sampai Anda semakin di sini, karena kebodohan Anda turun, turun. Silahkan tetap beriman ya. Oke. Silahkan turun. Anda percaya surat kabar, turun. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita lihat polanya ya umat Islam, kita lihat polanya. Dua manusia ini sebagai penerima firman di bumi. Nabi Isa alaihissalam, eh sorry, Nabi Muhammad dan Yesus. Dua. Wakil Tuhan di atas muka bumi. Yang kita kenal antara Islam dan Kristen itu ada dua. Kalau Islam mengenal Nabi Muhammad SAW, kalau Kristen mengenal Yesus sebagai penerima firman. Tadi si pendusta, si pembohong, mencoba untuk membodohi dirinya. Saya enggak suka. Itu kasihan Kristen yang lain kalau kayak gitu. Yesus menerima firman, segala firman yang engkau berikan, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 14, firman yang kau dengar daripada aku, bukan daripada aku, melainkan dari dia yang telah mengutus aku. Yesus, Yohanes 12, 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman. Nabi Muhammad sebagai penerima firman. Nah, level dua naik kita. Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima firman. Kita naik level dua. Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada para sahabatnya. Al-Quran dihafalkan sahabat. Al-Quran dituliskan sahabat. Wa iskalallahu ya Isa bena Maryam, a'antakulta linnas. Nabi Muhammad melisankan wahyu dari Allah. Menyampaikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan. Wa iskalallahu ya Isa bena Maryam, a'antakulta linnas. Sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Wa iskalallahu ya Isa bena Maryam, a'antakulta linnas. Sampai kepada kita. Umat Islam yang ada di Nusantara ini. Wa iskalallahu ya Isa bena Maryam, a'antakulta linnas. Tidak pernah berubah. Nabi Muhammad sumber satu-satunya. Kepada kita umat Islam seluruh dunia. Islam yang ada di seluruh bumi. Penyuruh bumi. Oke. Level untuk Nabi Muhammad. Sudah selesai. Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya. Dari lisan baginda Muhammad SAW. Mata rantainya jelas. Kita pindah. Ke Kristen. Yesus menyampaikan firman. Yesus menerima firman. Disampaikan kepada siapa? Murid-muridnya. Murid yang mendengarkan firman tersebut. Apakah melakukan penyelidikan? Mana ya ini ya? Mana ya firman yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya ya? Mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Yesus menyampaikan firman. Yang menulis Lukas. Pernah Yesus bersabda kepada Lukas. Lukas. Kadia. Kadia. Kesini. Tulis. Ikla. Baca. Mana ada. Putus. Gak ada hubungan. Gak ada. Cuma diberitakan. Mendengarkan dari saksi-saksi. Gembala-gembala yang banyak di Padang. Mana ada. Siapa nama saksinya? Gak ada. Gelap. Segelap-gelapnya. Lawang kitab itu ditulis. Tahun 64. Ada yang mengatakan tahun 80-an. Ada yang mengatakan tahun 66. Ada yang mengatakan tahun 96. Ada yang mengatakan tahun 140. Ada yang mengatakan tahun 80-an. 85. Ada yang mengatakan tahun 47-48. Mana yang betul? Gak nyambung. Jadi Nabi Isa. Yesus menerima firman menurut Bible. Menurut hasil penyedikan penulisnya. Lalu disampaikan kepada penulis. Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak ada itu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Berbeda dengan bagian Rasulullah Muhammad SAW. Naik lagi kita ke level ketiga. Ketika pernyataan baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa wahyu dari Allah. dihafalkan, dibukukan kemudian. Dan nama kitab yang dihasilkan dari tulisan dan hafalan itu adalah Al-Kitab atau Al-Quranul Karim. Mereka bolong level 2. Level 3 berisik. Level 3-nya berisik. Kalau dari bawah, Nabi Muhammad. Eh sorry. Di atas Nabi Muhammad. Turun ke bawah. Ya. Level 2. Kemudian sahabat-sahabatnya para penghafal Quranul Karim. Turun ke level 3-nya kemudian tertuliskan kitab Ikhra Al-Kitab yaitu Al-Quranul Karim. Level ketiga. Terisi level 1. Terisi level 2. Terisi level 3. Nah sekarang mari kita ke level Kristen. Yesus level 1. Level 2. Oh song. Oh song. Tidak ada hurufkannya. Oh song. Level 2 kosong. Level 3. Wah berisik coy. Ada Lukas, ada Markus, ada buku Yohannes, ada buku Roma, ada buku Galatia, ada buku Filipi, ada buku Ephesus. Berisik level 3. Hebat kali. Berisik level 2 kosong. Tak ada penghubung. Turun kembali ke Islam. Kita ke Islam lagi. Nabi Muhammad. Level 2. Sahabat. Level 3. Al-Quran. Level 4. Al-Quran. Level 5. Al-Quran. Level 7. Al-Quran. Sampai kiamat. Tetap Al-Quranul Karim. Inna nah nunazzalna zikra wa inna lahulahabizun. Subhanallah. Kita pindah ke sebelah. Karisten. Level 1. Yesus. Level 2 kosong. Level 3. Lukas. Kitab Lukas. Kitab Markus. Dan seterusnya. Level keempat. Terjemahan Lukas. Level kelima. Terjemahan. 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 Ngeri paman. Ngeri tante. Ngeri. Ngeri. Udanya kosong level 2. Muncul kemudian buku-buku di kanonik. Level 4 nya. Terjemahan. 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 Asalnya dari sumber lantai 3. Level 3. Begitu mau diterjemahkan di level 4. Naik dulu ke aslinya di level 3. Masih masuk akal. Masih bagus lah. Loncat ke level 4. Level 5. Level 5 nya diterjemahkan. Bukan dari level 3. Tapi level 4. Level 4 diterjemahkan ke level 5. Level 5. Terjemahan ke level 6. Level 6 seterusnya. Jadi apa? Jadi apa? Dari bahasa ke bahasa. Dari ke? Ke bahasa. Dari bahasa ke bahasa. Dari bahasa ke bahasa. Sama. Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan masuk ke Bali. Bahasa Bali. Dari Bali diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Dari Bugis masuk lagi ke dalam bahasa ini. Dan seterusnya. Itu fakta. Lalu buku-buku ini. Buku-buku-buku ini. Lu. Mau bandingkan dengan kitab suci Al-Quran. Eh. Nga-cah. Tante. Nga-cah. Nga-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya. Tante. Jauh. 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 makanya para ilmuwan, para pakar pencari Tuhan begitu mereka belajar tentang ayat suci Al-Quran itu endingnya jangan jauh-jauh deh, kita jangan jauh-jauh gak usah jauh-jauh bagaimana seorang pendeta Yahya Waloni bagaimana seorang Dondi Tan bagaimana kemudian Umar Umar siapa namanya itu? Al-Katiri atau siapa itu kemudian bagaimana dengan Andrei siapa lagi yang mu'alab kita? bagaimana dengan yang mu'alab-mu'alab kita yang diapologit itu? Dinda Nora siapa lagi? ayo sebut mu'alab-mu'alab kita Eric Mu'alab Eric Mu'alab, siapa lagi? Felix Syao, siapa lagi? ayo sebut Agustan siapa lagi? sebut Menehem Ali Faruk Natalia Kainama Stanley Bunda Hesti siapa lagi? Dito Andreas Bunda Rahma Feri Syed semuanya sampai ke Islam karena apa? karena mengkaji Al-Quran Hebat Hebat kalian Suci Al-Quran ini Sementara belum ada orang murtad karena belajar Al-Quran belum? kenapa kamu murtad? karena saya belajar Al-Quran eh gigimu griting mana bisa? belum ada orang murtad karena belajar Al-Quran belum? belum? tunjukkan satu manusia di dunia ini yang murtad karena belajar Al-Quran hadapkan ke saya siapa? yang belajar Al-Quran lalu murtad tak ada teayak indik narak nehi dek gaga teena tua gak ada gak ada justru orang banyak mencadimu alaf karena belajar Bible tapi belum pernah ada orang murtad karena belajar Quran semakin Quran didalami semakin kencang imannya orang tertancap akidah Islamnya tapi sebaliknya semakin orang mendalami Bible mohon maaf makanya para penghujat-penghujat itu yang muncul di sosmed itu mereka yang tidak paham Bible makanya ketika berhadapan dengan misalnya kayak Bang Suma nih mereka akan kebakaran kebakaran bulu ketek karena kenapa kita yang ngajarin dia kenapa kita yang ngajarin dia karena dia hanya mendengarkan pendeta beda dengan kita siang malam coba lihat Adinda Uni Rifai itu nangis itu kenapa? habis waktunya bolak-balik Bible bolak-balik Bible bolak-balik Bible sambil masak sambil bikin rendang sambil bikin ini Bible 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 kenapa? karena di Islam begitu perintah untuk membaca maka apapun itu baca 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 buku apapun kalau tidak ada larangan baca Bible dibaca 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 oh ini dibaca dibaca akhirnya kebenaran itu terungkap dari dalamnya kebenaran itu membiasakan dari dalamnya siapa yang disalahkan kalau begitu ada yang mau disalahkan tidak Bang Suma sudah 20 tahun lebih mengkaji Bible siapa yang mau disalahkan tidak ada kan siapa yang Anda mau disalahkan Anda salah tafsir wah gimana Anda bisa tahu saya salah tafsir jadi itu ya sahabat-sahabat sekalian yang perlu kita pahami bahwa level-level ini seperti yang dilakukan oleh Siki Binirin tadi itu kerangka berpikirnya masih 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 apa ya belum layak belum layak untuk berdiskusi secara ilmiah saya kira begitu dari saya silakan kalau ada tambahan atau ada bantahan waktu dan tempat disilahkan baik ini adalah petos selamat malam Bang Jumlah nah malam iya salam dari suratnya Bang iya silakan Bang 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 kan pinter Alkitab kah tanya dulu Anda kristana atau muslim saya islam duk islam saya tanya dulu bang 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 Suma ya paman ya kan pinter bahasa Alkitab Bible Yesus ibadah di hari minggu di dalam di dalam kalau anda muslim tidak usah kalau anda muslim tidak usah mempertanyakan Yesus anda kan muslim nah tidak di Alkitab itu tanya gitu oke silakan tidak ada tidak ada perintahnya di hari minggu itu tidak ada Assalamualaikum Bang Zuma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf sebelumnya perkenalkan saya dari Jambi iya Bang Jambi Sumatera Utara Jambi Kota Jambi iya ini Bang Zuma sama Bang Hamdi juga lah saya kan udah download nih aplikasi Apologet Islam tapi sampai sekarang belum dikonfirmasi ya Bang yang saya tanyakan anda belum beruntung apakah ada udah ada di Jambi ya Bang Zuma ada Jambi kita ada Apologetnya di Jambi ada DPW Jambi iya teman-teman ada ya ada tinggal nyari aja tunggu tunggu DPW Jambi sahabat dulu ya Bang ya DPW Jabotabek Rio Jatim Jateng Sumut Lampung Sulawesi Selatan Sumbar Kepulauan Rio Sultra Sultenggara Jabar Jambi ada Jambi ada 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 Jambi kan iya iya Bang Jumar jadi kalau anda ada nggak disini api Jambi di bawah belum lihat sih Bang Ustadz Alif itu apa Lampung apa Jambi intinya adalah nanti kalau api Jambi lihat aja nanti kalau dia buka komal kan komalnya nanti diikuti aja kita sudah punya ini kenda punya aplikasi di apa itu playstore kan ada iya tinggal buka disitu api nanti masukkan data-data nomor sepatu nomor celana KTP dan seterusnya udah bang udah daftar semua sudah sudah ada aplikasinya di hp udah udah didafkar udah sesuai petunjuknya disitu kan Bang nama lengkap KTP sampai posting KTP juga Bang oh gitu nanti kalau masuk ke sana itu apa jawabannya kemudian disitu kemarin bahasanya tunggu konfirmasi lebih lanjut gitu katanya Bang dindakores monitor gak ini ya tinggal menunggu aja konfirmasi selanjutnya yang penting apa untuk pendaftar sebagai api di Jambi selanjutnya bergabung lah nanti di komal api Jambi kayaknya sementara itu ya Bang Ndiya iya betul sementara di pilar ini Jambi ini Lampung ini Sumut ini Jateng dan seterusnya kayaknya gitu deh nanti coba saya koordinasi juga dengan ketua oke siap-siap Bang iya makasih abangku karena sudah mendaftar Masya Allah izin turun dulu ya Bang Suma yang lain semua Assalamualaikum 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 Jangan pula nanti teman ini cari apologet DPW Jambi larinya ke Sumatera cari nanti carinya lagi di mana itu Pasar 4 mampus lah aku carinya diberas nanti disambung disambung Assalamualaikum Waalaikumsalam ya ini saya dari tadi merhatiin ya lucu aja ya ketika koten bilang dia beragama tapi menggunakan akal bagaimana mereka menggunakan akal ketika mereka percaya Tuhan menjadi manusia lalu Tuhannya mati di atas kayu salib yang terkutuk itu saya bingung sumpah bagaimana mereka bisa menyebutkan itu akal ya makanya Bang Erick mu'alaf ya Bang iya saya mu'alaf justru tadi sangat menarik itu ya soal apa namanya terjemahan saya kan dari Buddha ya itu bahkan Tripitaka itu lebih autentik daripada Bible iya iya betul betul karena ditripitakan nih kalau misalkan kita kebihara itu masih ada tulisan palinya loh masih ada itu tulisan palinya pali terus Indonesia kalau misalkan ada bahasa Mandarin pali bahasa Mandarin itu masih lebih autentik daripada Bible masih meninggalkan kata talinya ya bahasanya ya masih ada bahasa aslinya jadi kalau misalkan ada yang melenceng bisa di bisa langsung di apa ya translate gitu loh kan bahasa panik sama ke Al-Quran gitu berarti bener kitab suci itu sebenarnya gak boleh diubah-ubah sedangkan mereka percayanya sama terjemahan Masya Allah kapan tahun berapa ininya abangku sahabat kemarin yang sama aku daripada gara-gara nonton debat Gerunda ini yang sama Gerunda itu yang debat sama Gerunda Masya Allah bukan debat tapi diskusi iya diskusi Masya Allah Suhan Allah yur saya berterima kasih sekali sama api ya kan mungkin banyak sekali yang apa namanya akhirnya orang bisa mengenal Tuhannya siapa ya wah itu saya sampai merinding saya berterima kasih sekali lah Masya Allah ya Allah ya semoga apa namanya di api ya diberkati oleh Allah terus diberikan rejeki kesehatan yang melimpah supaya makin banyak yang mu'alaus makin banyak yang sadar bahwa mereka harus menyembah siapa satu Allah udah itu aja amin 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 terima kasih terima kasih ya terima kasih ya bang nanti saya nanti saya masukkan di grup WA api bubble saya lagi saya ulang teman-teman yang ada di bangka belitung dan sekitarnya silakan menghubungi saya nanti akan saya masukkan di grup WA api bangka belitung terima kasih lanjut iya silakan apa yang disampaikan saya sampaikan saya semantan hijrah juga sih oh Masya Allah pertanyakan juga sama saudara-saudara kita juga semua saya dulu tuh seorang iknis iknis kepercayaan kan bahkan bapak juga di kebumikan dipanggil sama Allah ya secara adat lah mungkin begitu aja secara adat tapi ayah tuh pernah berpesan sama saya berimanlah engkau kepada debata simula jadi artinya Tuhannya Adam jadi saya pernah juga masuk ke GBKP saya tidak dapat disitu sehingga saya juga ketemu sama orang tua orang muslim dia lah menonton saya sampai sekarang sampai masuk saya kepada bukan perisai bening jadi Alhamdulillah sampai sekarang hakidah saya keiman suaranya enggak kedengaran sama saya ya suaranya kecil bang kecil ada tapi kecil sinyal kali ini iya iya diperbaiki dulu ya bang enggak kedengeran gede banget suaranya disini kecil lagi bang kegedean lanjut kegedean ya iya sakit kekuping oh sakit iya aduh kores enggak bang jadi doa saya saudara-saudara saya saudara saya empat kristen empat silam tolong rekan-rekan doakan semua supaya mereka itu masuk ke ranah islam insyaallah amin insyaallah bang oke itu aja bang ya maju terus api semoga Allah menjabah semua doa-doa kita semua amin amin ya Allah tetap istiqamah amin kita semua tetap istiqamah dalam iman islam oke bang ya kita turunkan ya makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa sih abang oke kita naikkan siapa nih yang mau diskusi katanya si Roy mana pirmintan kau Roy mana kau ini Roy Roy ingin sekali diskusi dengan burundah ini Roy silahkan Roy selamat malam ya selamat malam ya silahkan bang ingin diskusi dengan guru kami lanjut ya betul sekali saya ingin berdiskusi dengan bang sumah oke lanjut ada yang ingin saya tanyakan mengenai apa Quran boleh gak ya boleh silahkan ya tadi saya sempat mendengarkan narasi narasi bang sumah di surat mariam ayat 33 disitu bang sumah mengatakan bahwa saya bacakan saja surat mariam ayat 33 disitu mengatakan bahwa dan damai sejahtera semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan pada hari aku diwafatkan dan pada hari aku dibangkitkan ini perkataan isa nah sedangkan di surat anisa ayat 157 dikatakan bahwa isa itu diangkat ke surga tidak disalipkan tidak dimatikan ini kira-kira bagaimana karena anda mengklaim bahwa quran ini kan wahyu dari Allah nah bagaimana mungkin wahyu yang dari Allah ini saling bertentangan di ayat yang lain mengatakan isa sendiri mengatakan dia diwafatkan dan dibangkitkan sedangkan di anisa 157 mengatakan diangkat ke langit yang menjari pertanyaan saya disitu bang sumah apakah Allah salah mewahyukan quran atau kedua apakah isa keliru menceritakan tentang kehidupannya sendiri ketiga jika quran adalah wahyu yang benar mengapa saling bertentangan itu bang sumah oke jawaban anda itu pertanyaan anda itu tidak ada yang masuk list harusnya anda masukkan satu list lagi pertanyaan ataukah apakah aku roi otaknya tidak sampai ke sana pemahamannya kurang satu harus saudara tambahkan satu atau aku yang tidak sampai ilmunya bang sumah tolong jelaskan kurang pertanyaannya kurang jadi gini nabi isa ketika mengatakan itu itu bukan pada masa dia dewasa tapi nabi isa menyatakan itu pada saat dia masih di ayunan dan aku nabi isa berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka dan kesejahteraan kiranya dilimpahkan kepada aku pada hari lahirku pada hari aku diwafatkan dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali setiap manusia itu itu memiliki tiga fase dalam hidup lahir mati bangkit sedangkan nabi isa alaihissalam ketika dia mengatakan lahir dia sudah lahir wafat sampai hari ini dia belum wafat belum meninggalkan dunia dalam arti kata nabi isa alaihissalam belum terpisah antara jasad dan ruhnya apa buktinya coba kita lihat ketika datang ancaman seperti yang anda bacakan tadi yang anda sebutkan dia tidak dibunuh lalu kalau dia tidak dibunuh berarti dia masih hidup betul ayat selanjutnya mengatakan apa rafa'ahullah ilaihi Allah mengangkatnya malah tidak diizinkan dibunuh Allah mengangkatnya ke langit berarti dia belum mengalami kematian layaknya manusia biasa nanti nabi isa datang kedua kalinya meninggal dunia setelah meninggal dunia dia dibangkitkan bersama dengan seluruh anak manusia jadi tidak ada yang bertentangan nabi isa mengalami tiga fase yang pertama dia lahir kemudian dia meninggal wafat lalu kemudian yang ketiga adalah dia dibangkitkan kembali sama seperti ayat yang anda lihat di dalam surah yang sama di data 15 nya bagaimana kemudian Yohannes disana atau nabi Yahya juga dikatakan hal yang sama sama seperti nabi Yahya lahir wafat bangkit nabi isa juga begitu lahir wafat bangkit tak ada hubungannya dengan kejadian rencana penyaliban tak ada hubungannya dengan itu tak ada ini adalah data pengakuan nabi isa ketika kemudian dia diminta ibunya mempertanggungjawabkan kelakuannya perlakuannya ketika orang-orang Yahudi diminta kepada pertanggungjawaban ibumu adalah seorang yang baik ayahmu adalah seorang yang baik wahai kenapa engkau hamil kenapa engkau melahirkan apa kata Mariam Siti Mariam kau tanya aja kepada anakku lalu kemudian orang-orang itu berkata bagaimana mungkin anak kecil ini bisa berbicara Alhamdulillah anak ini membela ibunya kemudian ini abadullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wahai engkau yang menuduh ibuku sesungguhnya aku ini lahir ajaib aku ini hamba Allah aku utusan Allah aku bukan manusia biasa aku diutus dengan keadaanku seperti ini atani alkitab aku diberikan oleh Tuhanku ketetapan berupa injil wa ja'alani nabiyan dan aku diutus sebagai nabi kepada kalian bani Israel nah itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran Surah An-Nisa ketika kemudian Nabi Isa berperan sebagai nabi kepada bani Israel terjadilah kemudian pembangkangan demi pembangkangan orang Yahudi kepada Nabi Isa mereka membuat makar wa makaru wa makar Allah lalu Allah membalas makar mereka nah makar yang mereka buat itu apa berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam penyaliban terjadi inilah cikal bakal berdirinya agama orang-orang yang zalim kejadian ini Nabi Isa diangkat penggantinya dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang yang datang kepada bani Israel yang menjajah kala itu yaitu Imperium Romawi pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi kalian seperti itu jadi gak ada kontradiksi jadi jawaban dari pertanyaan tadi saudara lah yang tidak paham Al-Quran gitu bang oke baik jadi kalau kalau jawabannya seperti itu jika anda meragukan tentang perkataan Isa karena dia masih kecil yang menjadi pertanyaan sekarang surat Mariam ayat 33 ini perkataan Isa Isa langsung kepada Muhammad atau wahyu Allah kepada Muhammad itu adalah wahyu Allah melalui perantara Androkudus kepada Nabi Muhammad jadi jadi Allah ini tidak apa tidak mengetahui apa dia tidak maha mengetahui sampai Isa ini salah menceritakan kisah hidupnya kok kok gak mengetahui maksudnya kan disini diceritakan dalam surat Mariam ini Isa yang bercerita bahwa damai sejahtera dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan pada hari aku diwafatkan dan pada hari aku dibangkitkan ini kan Allah yang menyampaikan cerita ini Allah yang menceritakan cerita Isa ini kepada Nabi Muhammad masa Allah salah apanya yang salah Cik Ayu tidak sesuai dengan surat Anisa 157 kok tidak sesuai gimana ceritanya sekarang pertanyaannya kepada umat Islam wahai umat Islam apakah Nabi Isa saat ini sudah mati jawaban umat Islam apa belum belum kalau bagaimana dengan perkataan Isa di ayat Mariam 33 loh nanti itu berlaku pada saat dia datang yang kedua kalinya karena belum wafat sekarang Nabi Isa akan turun ke bumi setelah tugasnya selesai Nabi Isa wafat setelah wafat maka dibangkitkan kembali bersama dengan manusia yang lain itu dialami oleh setiap manusia tak ada manusia yang tidak mengalami itu akan mengalami kematian pada ujungnya dan akan mengalami kebangkitan pada akhirnya seluruh manusia coba anda lihat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 112 disitu ada kata tawafaythani dari akar kata wafah wafi awfah artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur artinya Nabi Isa sekarang ini diistirahatkan bukan dibunuh oke pertanyaannya begini bang kapan Isa ini wafat nanti pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya bukannya dia datang untuk menghakimi dunia ini yes menghakimi setelah menghakimi mati seluruhnya manusia tak ada lagi manusia yang hidup termasuk dia yang datang membangkitkan yang mati oh salah bukan begitu jangan anda bangkit apa jangan anda kait-kaitkan dengan Bible itu dicerita anda di Bible beda dengan kami kalau di Quran apa Nabi Isa datang kemudian tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya semua akan beriman kepada Nabi Isa terus kapan dibangkitkan dibangkitkan pada saat padang masar pada saat kemudian manusia dibangkitkan untuk dihakimi disitulah kemudian Nabi Isa dihakimi oleh Allah apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu apakah Tadi Isa aku tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan diriku bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujisan demi namamu enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan aku tidak pernah mengajarkan itu makultulahum illama amartani ani abudullah rabbi rabbakum aku ketika datang di tengah-tengah Bani Israel aku hanya mengajarkan kepada mereka sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu wahai Maria jangan kau sentuh aku tapi pergilah kepada saudaraku katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu jelas itu wartawan masih menemukan perkataan-perkataan Nabi Isa alaihissalam jadi ceritanya Nabi Isa ini akan datang kembali membangkitkan orang yang mati di pedang masyar setelah orang yang bangkit di padang masyar ini bangkit terus dia mati lagi di padang masyar terus bangkit lagi Nabi Isa datang belum terjadi kiamat beliau datang ke atas muka bumi kemudian untuk memperlihatkan kepada santr dakwah wahai manusia manusia tak berkepala aku yang kau sembah ini adalah manusia ciptaan Allah yang diajarkan Nabi Muhammad tentang aku itu betul makanya coba anda lihat ini mari kita buktikan kebenaran Islam ya anda lihat di dalam Yohannes 12 nomor 48 barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya yaitu firman yang telah aku katakan di tengah-tengah mereka firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada pada akhir zaman coba anda baca itu jadi perkataan-perkataan selama 3 tahun dia akan menjadi hakim pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel sebelum ada konsep Kristen itu dia datang mengajarkan apa aku rasul aku rasul aku rasul aku rasul aku hamba Allah aku rasul aku rasul Allah Tuhan ku anda di langit itu yang diajarkan aku adalah jalan kebenaran dan hidup tak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku itu yang disampaikan tetapi yang yang terjadi hari ini justru orang Kristen akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus dirubah dirubah padahal akhir daripada pengajaran Yesus itu berujung kepada Allah dia hanya nabi dan rasul menuju kepada Allah itu barang siapa yang tidak mengikuti jalan Yesus malah menuhankan Yesus maka itulah yang diusir kenapa dia turun menjadi hakim karena ada yang terdakwa siapa yang terdakwa dia yang menggantikan Tuhannya Yesus menjadi Yesus itulah Kristen makanya Matius 7 nomor 22 sampai 23 siapa yang diusir Karis dos dan kawan-kawan oke baik siap ceritanya Isa ini akan turun menjadi hakim yang kayaknya kalau udah empat kali tujuh kali dijelaskan kok gak ngerti ngerti dipulah balai loh gak capek banjua malajanya orang kayak gini kamar bang ini belum tuntas ini udah dijawab udah-udah kok imani Nabi Isa Yesus kok imani udah saya tidak mengimani itu justru saya bertanya ini penjelasannya gurunda bang Zumba udah-udah banjuma paling sabar banjuma udah menjawab lima kali bahkan tujuh kali berulang-ulang kan kan tujuannya kita bertanya untuk mendapat jawaban gimana sih kan udah dijawab tadi banjuma banjuma tadi menyanyi gak menjawab ini metu salah ini yang pake akun baru metu salah suka hujat-hujat banjuma capek loh menjawab tujuh kalau tidak saya turun yang gak ada yang ngundang juga anda naik kok kalau ditanya balik mau gak lanjut atau tidak ditanya balik mau gak ditanya ya udah bertanya tuh kamu sekarang ditanya balik silahkan bang andi kpr1 kpr1 nomor 11 siapa jumaya itu yesus nanti datang yang kedua kali kapan kira-kira datang yang kedua kali bro tanda-tandanya yang kedua kali kpr1 nomor 11 yang suruh tanya siapa kenapa yang suruh kamu tanya siapa saya yang mau sendiri gak ada yang nyuruh oh ya sudah jawab sendiri oke saya jawab sendiri maksudnya yang tanya kak karena tau kamu jawab malu ditanya dia malu ditanya itu salah metus salah tau salah yang perlu bertanyaan saya terlalu tajam sampai susah untuk ini takut enggak kubing kamu menjawab ya kubing kamu budak gak mendengar jawaban perasaan sejap dari tadi ya iya tujuh kali ulang ulang kok dibilang gak menjawab tidak masalah kamu bilang isa akan turun menghakimi manusia sedangkan anda meyakini yesus itu bisa itu manusia ahli kitab yang dihakimi dengan bahlul kitab dua nanti yang dihakimi ahli kitab dan bahlul kitab siapa bahlul kitab yang nyamar nyamar sebagai ahli kitab siapa bahlul kitab itu yang tidak ngerti ajaran nabi isa itu bahlul kitab orang zalim contoh siapa ya contoh kalian siapa contoh pemakan babi lah kalian lah kawan sekarang kalau saya tanya sama saudara nih al-quran mengatakan ini abdullahi antani al-kitab bawa jalani nabi nabi isa datang di tengah tengah bani israel diberi oleh Allah ketetapan hikmat injil kepada beliau siapa yang diberi nabi isa kepada siapa umatnya bani israel saya tanya anda dari bani israel yes oke ini pertanyaan sederhana kalau anda bukan bahlul kitab di dalam kitab saudara dikatakan begini segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka telah aku sampaikan pertanyaan saya mana segala firman yang yesus terima dan yesus sampaikan kepada bani israel mana yang anda yang anda terima adalah perkataan perkataan lukas paulus yang saya tanya adalah firman yang yesus terima yang merasa dari tuhan apa indikasinya coba mohon maaf di awal tadi saya mengatakan penulis kitab saudara adalah wartawan pengumpul data kita lihat dalam markus 1 nomor 14 sesudah yesus ditangkap datanglah yesus sorry yohanes ditangkap datanglah yesus ke galilea memberitakan injil Allah pertanyaan saya mana injil Allah yang yesus beritakan di galilea itu menurut quran atau menurut bible bible markus 1 14 2 coba berikan 3 markus 1 14 yesus datang ke galilea memberitakan injil Allah mana injil Allah yang diberitakan pada 1 2 ini abdullah atari alkitab wa ja'ala ni nabi yan itu datangnya kepada bani israel gemarkus 1 menurut wartawan markus dia memberitakan yesus ke galilea memberitakan injil Allah pertanyaannya mana injil Allah yang yesus beritakan yesus itu tidak memberitakan injil makhlul makhlul kitab siapa makhlul kitab itu terima kasih Terima kasih.